Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salmiya Hardianti Dengan NIM 2102 1010 4101 Akan menjelaskan tentang ciri khas budaya suku Makassar Untuk melengkapi tugas modul Nusantara Yang pertama itu Acerah Kelompuang Acerah Kelompuang merupakan upacara adat Untuk membersihkan beda-benda pusaka peninggalan kerajaan goa Yang tersimpan di Museum Balak Lompuang Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kelompuang yaitu Pembersihan dan penimbangan solokoa Atau makota yang dibuat pada abad ke-14 Yang kedua itu upacara adat pernikahan Acara pernikahan dalam adat suku Makassar Memiliki beberapa tahap acara yaitu Yang pertama itu Jangan-jangan atau makmanu-manu Proses ini dilakukan sebelum upacara pernikahan Calon mempelai laki-laki akan mendatangi Orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis pujaannya Yang kedua itu Asurong atau melamar Setelah melakukan pengenalan lebih dalam Barulah keluarga dari pihak laki-laki melakukan acara lamaran secara resmi Selanjutnya yaitu upacara nasa atau paten reada Setelah melakukan proses lamaran Maka dilakukan upacara nasa atau paten reada Yaitu menentukan hari pernikahan besarnya mas kawin dan juga uang panai Yang keempat itu upacara leko lompok atau erang-erang Setelah pinangan diterima secara resmi Maka dilakukan pertunangan dengan mengantarkan pas siko Namun karena pertimbangan waktu Sekarang acara ini dilakukan bersamaan dengan acara paten reada atau apacara nasa Yang kelima itu A'barumbung A'barumbung merupakan kegiatan mandi uap yang dilakukan oleh calon mempelai wanita Mandi uap ini bertujuan untuk menghilangkan aroma tidak sedap pada tubuh Memberikan kesegaran, mengeluarkan aura buruk dan mendatangkan aura baik Biasanya mandi uap dilakukan selama 3 hari Yang keenam itu apacili bunting Proses apacili bunting ini hampir mirip dengan prosesi siraman dalam tradisi pernikahan Jawa Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri, lahir, dan batin Yang ketujuh itu A'bubung Proses ini merupakan proses membersihkan rambut dan bulu-bulu halus yang terdapat di ubun-ubun atau alis Yang bertujuan untuk memudahkan dalam merias pengantin wanita Yang kedelapan itu apacili bunting Dalam upacara ini calon mempelai disuapi dengan makanan berupa kue khas tradisional makasar Seperti bayau nibalu, cucurubayao, sirikaya, umba-umbah, onde-onde, bolu pecah, dan lain-lain yang telah disiapkan dalam sebuah wadah besar yang disebut dengan bosarak lompok Selanjutnya yaitu akorontigi atau mapacing Acara akorontigi merupakan kegiatan menghiasi rumah calon mempelai Kemudian melakukan apacing atau mapacing Yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin Ini merupakan suatu rangkaian acara yang sakral dan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan juga undangan Selanjutnya yaitu asimorong Asimorong merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Bugis Makassar Yakni ketika calon mempelai melakukan akad nikah Selanjutnya yaitu apa bajikan bunting Dalam tradisi Bugis Makassar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat Kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita Setelah mempelai pria diizinkan masuk kemudian diadakan acara mapasi karawa atau saling menyentuh Yang selanjutnya itu aleka bunting Acara ini sama seperti acara ngundu mantu di Jawa Sehari sesudah pesta pernikahan mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarganya diantar ke rumah orang tua mempelai pria Rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria Yang ketiga itu upacara adat kelahiran Yang pertama Apasili Apasili merupakan acara untuk tujuh bulanan kehamilan Yang kedua itu Akeka Dimana Akeka merupakan acara pemberian nama kepada anak yang telah lahir Selanjutnya yaitu rumah adat suku Makassar Tiap daerah atau tiap suku pasti mempunyai rumah adat khas Begitu pula dengan suku Makassar Rumah dalam bahasa Makassar disebut juga balak Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan kayu sebagai penyangganya Selanjutnya yaitu pakaian adat suku Makassar Pakaian adat suku Makassar ini disebut dengan baju bodo Ciri baju bodo ini yaitu memiliki bentuk segi 4 Sisi samping pakaian atas yang dijahit dan tidak berlengan Baju bodo sering dipakai ketika upacara adat Selanjutnya yaitu tari adat suku Makassar Tari pakarena merupakan tari yang berasal dari suku Makassar, Sulawesi Selatan Menurut sejarah, tari kipas pakarena ini adalah tari peninggalan kerajaan gua Tari ini dimainkan oleh 4 orang penari atau lebih dengan iringan musik dari ganrang semacam gendang dan puik-puiik semacam alat tiup Budaya yang lain itu sirik napace Sirik napace merupakan prinsip hidup bagi orang suku Makassar Sirik dipergunakan untuk membelah kehormatan terhadap orang-orang yang mau melecehkan harga dirinya Sedangkan pace dipakai untuk membantu sesama anggota masyarakat yang berada dalam penderitaan Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi Punatena siriknu pacenu simpakania Kalau tidak ada sirikmu, pacelah yang kamu pegang teguh Apabila sirik napace tidak dimiliki seseorang Maka akan bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang Karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri Selanjutnya yaitu sipakatau Hakikat inti kebudayaan Makassar ini sebenarnya adalah bertitik sentral pada konsepsi mengenai tau atau manusia Yang manusia dalam konteks ini dalam pergaulan sosial amat didunjung tinggi keberadaannya Dalam konsep tau inilah sebagai esensi pokok yang mendasari pandangan hidup orang Makassar Yang melahirkan penghargaan atas sesama manusia Bentuk penghargaan itu dimanifestasikan melalui sikap budaya sipakatau Artinya saling memahami dan saling menghargai secara manusiawi Pengenalan budaya kepada generasi muda cenderung menonton sehingga tidak ada daya tarik bagi generasi muda untuk lebih mengenali kebudayaannya tersebut Dan juga timbulnya modernisasi yang secara tidak langsung budaya akan terkiki secara perlahan Sejalan dengan perjalanannya waktu dan terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal Oleh karena itu kita sebagai generasi muda atau young generation harus melestarikan budaya kita Dengan cara yang pertama Mengenali budaya yang ada dengan cara mencari tahu budaya kita Mengikuti kegiatan budaya dan bergabung dalam komunitas tentang budaya Perkenalkan budaya kita kepada orang lain Agar makin banyak orang yang tahu tentang budaya kita Dan jangan sampai terpengaruh oleh budaya asing Sekian dan terima kasih Quran dan lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!